Saudara menjelang pembelajaran tatap buka di sekolah SMA Negeri 1 Simpang 2, Kabupaten Ketapang mengadakan tes web dan vaksinasi COVID-19 bagi siswa. Kegiatan itu dibantu oleh puskesmas dan mendapat pendampingan dari koramil dan posek setempat. Tes web dan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 1 Simpang 2, Kabupaten Ketapang, dilakukan secara bertahap karena banyak siswa yang masih belum bisa menghadirinya, karena alasan kesehatan dan masih berada di luar kota. Kegiatan ini untuk mempersiapkan pembelajaran tatap buka di sekolah untuk siswa dari kelas 10 hingga kelas 12. Ini momen yang tepat sekali bagi sekolah kami, di mana kami merencanakan pembelajaran tatap buka dan juga dari pihak puskesmas melakukan swab dan vaksin untuk siswa kami. Jadi hari ini, khusus hari ini mereka melakukan swab dan vaksinasi untuk siswa kelas 12. Dan mereka siap untuk tatap buka. Oke, rencananya kapan itu Pak? Bagai lakukan tatap buka sekolah Pak? Tatap buka akan kami lakukan efektifnya hari Senin. Senin ini berdepan hara ya? Iya, Senin ini. Apakah sudah ada pemberitahuan ke pihak orang tua sendiri Pak? Sudah, kami sudah menyiapkan pemberitahuan ke orang tua dan juga pihak komite. Sementara itu pihak puskesmas mengatakan tidak menemui kendala apapun dalam vaksinasi ini. Vaksin yang diberikan sebanyak 100 vaksin, sementara sampel swab siswa yang diambil sebanyak 25 secara acak. Untuk vaksinasi kami siapkan 100 untuk siswa di sini. Terus yang untuk swab kita ambil sampel 25 orang. Semuanya hasilnya negatif. Negatif ya hasilnya ya. Untuk kendala dari fisik siswa sendiri apa kendala tadi untuk vaksinasi sendiri? Tidak ada sih. Semuanya siap di vaksin. Untuk dari tekanan darah dan segala macam ya. Oke, untuk di wilayah Sipang 2 sendiri, sudah berapa sekolah sih yang sudah di vaksinasi? Kalau yang di sekolah baru di SMA sini. Soalnya kan yang di vaksinasi 12 tahun ke atas. 12-18 untuk yang remaja. Baru hari ini yang di vaksinasi di sekolah. Oke, untuk jumlah vaksin sendiri di sini apakah mencukupi sejauh ini? Iya, mencukupi. Hingga saat ini pihak sekolah masih terus melakukan pengawasan terhadap seluruh siswa yang akan mengikuti PTM Senin 27 September mendatang. Dari Kabupaten Ketapang, Agusti Andir, YTV mewartakan.